Intro Mengingat banyaknya BUMN yang terkena kasus pidana korporasi, Komisi 7 DPR RI mengingatkan pemerintah harus lebih berhati-hati dalam membuat peraturan yang dapat berakibat menjerat BUMN saat diberikan penugasan. Usai mengunjungi langsung pembangkit listrik tenaga panas bumi milik PT Geodipa Energi Persero di Dieng, Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ritwan Hisham meminta pemerintah lebih berhati-hati saat membuat peraturan yang justru dapat menjerat BUMN ketika membuat perencanaan bisnis. Ritwan pun menegaskan tujuan dididikannya BUMN adalah mendapatkan keuntungan dengan cara memberikan kontribusi bagi penerima negara. Di dalam rangka penegakan hukum, pemerintah baik itu peraturan menteri, peraturan presiden, atau peraturan daerah, perda yang dibuat. Janganlah membuat banyak yang akan mengikat kaki kita sendiri, terutama yang terkait dengan bisnis. Ritwan mencontohkan hal yang seringkali menjerat para direksi BUMN kerana hukum dan melanggar undang-undang BUMN adalah pabila dalam menerapkan kebijakan subsidi di justru menyebabkan BUMN merugi. Selama harga ekonomi saya masuk dan ini terjadi proses jual-belinya untung, ya dilepas. Jangan dipatok. Nanti kalau dipatok, kasihan para direksi-direksi BUMN ini. Dia akan terkena pasal-pasal yang dibikin sendiri. Kita tidak bisa salahkan KPK atau kejaksaan atau kepolisian penegak hukum karena dia adalah yang mengawal undang-undang. Dari Provinsi Jawa Tengah, Dwi Ayu Lestari, TVR Parlemen. Laporkan. Terima kasih. Terima kasih.